Intro Pemirsa kita kembali di Bincang Pagi, saya ingin bertanya ke Mas Bambang Wuryanto Mas Bambang kalau kita lihat dari kejadian beberapa waktu belakangan bahwa ada pengurusakan kantor partai politik di sejumlah daerah sebut saja di Jember dan juga Mojokerto ini terkait kantor PDIP begitu ya karena ada perbedaan yang dicalonkan oleh daerah dengan pusat Nah, adakah kecurigaan bahwa ini soal mahar politik yang mungkin tidak sampai ke pihak-pihak tertentu? Begini Mbak, yang namanya struktur partai itu tentu solid dari atas ke bawah Dewan pimpinan daerah, wakil daripada DPP itu pasti satu garis Jadi kalau di BDI perjuangan, itu yang dari bawah itu kemudian dibawa ke DPP kita diskusikan Kemudian kalau ada perbedaan pendapat kita panggil DPP-nya, kan selalu begitu Mbak Jadi ini pasti bukan soal mahar politik Karena bagi kami, kami ini karena dipimpin oleh tata nilai maka soalnya pasti bukan soal itu, tapi soal konflik kepentingan internal yang pasti kalau maharnya pasti nggak ada dari pusat sampai ke daerah ini satu kata ini Karena kita diperintah dari dalam Itu yang pertama Mbak, jadi jangan khawatir pusat sampai ke daerah itu satu garis Itu satu lini Mbak Kemudian yang kedua Oke, bagaimana memastikan bahwa dari pusat sampai daerah itu tidak ada mahar politik Ada mekanisme investigasi internal misalnya, kemudian sanksi yang tegas, atau seperti apa? Oh sudah pasti, saya itu dulu ketika jadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Ibu Ketua Umum tahun 2010 begitu habis di lantai Ibu langsung mengatakan kepada kami Selesai di lantai, makan siang, kita langsung diperintah oleh Ibu Ketua Umum Jangan pernah sekali-sekali kalian main uang yang dikaitkan sama politik Karena politik itu kebijakan publik Kalau kau nanti main-main, waduh, itu berbahaya Jadi kami pegang itu penuh Mbak Oleh karena itu, kami kira dari atas ke bawah ini sama Karena kita diperintah dari dalam Diperintah dari jiwa Itu yang pertama Mbak, itu jangan khawatir itu Kemudian soal yang kedua Mbak Itu soal Mas Fadri tadi mengatakan baru ada uji-uji publik Jadi begini, proses itu bisa kita buka Tetapi ketika kita mengambil keputusan, itulah calon kami Karena salah satu fungsi partai adalah rekrutmen pimpinan politik Jadi soal pimpinan politik, itu untuk urusan internal kami, Mbak Pendidikan politik juga urusan internal kami Nanti kalau hasilnya jelek, tinggal di ini, kita kritiki aja Hasilnya ini, tetapi proses itu tidak Mesti harus uji publik, Mbak Saya kira dalam hal ini gak sepakat publik ini siapa Kan juga gak jelas pula, kan gitu loh Mbak Tapi sebuah partai harus punya keyakinan diri Untuk mencalonkan calon yang memang oleh partai Itu sudah digodok, bener kan gitu loh Mbak Kemudian dilebar ke publik Itu yang mohon maaf Kita beda, karena ini ada pasal di dalam salah satu pasal Di dalam undang-undang pemilu Yang ini kita perangin betul kemarin Itu soal uji publik, Mbak Baik, Mas Bambang, saya ke Bang Zulfan Bang Zulfan, kalau di Nasdem sendiri Adakah mekanisme investigasi internal begitu ya Kemudian juga sanksi yang betul-betul tegas Kepada kader yang bermain-main dengan mahar politik ini Yang pertama konsolidasi itu sudah dilakukan sejak awal Sudah dijelaskan lewat rakernas Mengundang seluruh ketua DPD, DPW, ya dijelaskan Bagaimana pola kita merekrut, mendukung seorang kepala daerah Itu kan sudah jelas Misalnya dengan kriteria macam-macam Kualitas, kemudian latar belakang moral Mental dan macam-macam Nah kemudian setelah itu Satu hal yang paling penting adalah Yang ini tidak bisa diperdebatkan lagi Ketika elektabilitasnya itu cukup tinggi Nah kadang-kadang Ada pengurus-pengurus daerah Yang itu sudah melakukan approach sejak lama Dengan calon-calon tertentu Nah sehingga dia merasa bahwa inilah yang layak Kemudian DPP kan melihat bahwa Kelayakan itu adalah atas dasar kriteria yang sudah ditetapkan bersama Nah salah satu Dengan kualitas-kualitas tertentu Pengalaman dan macam-macam Tentu ada yang kita katakan tadi Elektabilitas Nah inilah yang membuat bahwa Sehingga antara DPP Provinsi dan Di kabupaten kota Itu tidak perlu lagi memperdebarkan Kalau sudah sepakat dengan kriteria ini Tentu terus terang saja Kadang-kadang ini sering terjadi Datang orang dari Jakarta Mengaku dekat dengan Surya Palu Terus mengeprod calon ini Calonnya bodoh pula Tidak melakukan recheck ke DPP Dia kasih uang Itu juga sering terjadi Makanya melalui forum pagi ini saya katakan Jangan pernah ada Memberikan uang orang mengaku dekat dengan Surya Palu Atau orang-orang putusan DPP Itu tidak pernah ada Karena ketua umum dan kita semua sudah sepakat Tidak ada menerima uang Kalau ada oknum yang datang seperti itu Tangkap lapor ke polisi saja Oke tapi sanksinya apa kalau dari partai? Pecat langsung? Ya pasti pecat dong Tidak usah pakai sanksi Tidak usah pakai peringatan Pecat saja langsung Ini sudah parah Sudah ada keputusan rakernas Sudah ditetapkan Masih melanggar lagi Kalau saya tidak ada pakai sanksi Pecat langsung Oke Nah ini nadanya positif Kalau misalnya aset tegas ini Pecat Anda melihatnya optimistis juga atau tidak? Ya semestinya kan Ini harus jadi komitmen kita bersama Pengawas pemilu misalnya Yang menjadi satu pintu masuk Untuk mengawal seluruh proses Pelanggaran dan potensi kecurangan Dalam penganggaran prikada Harus bekerja maksimal Termasuk juga pengawasan dari masyarakat Misalnya Nah yang menarik memang sebenarnya Bagaimana kita juga meminta Komitmen dari bakal calon kepala daerah Yang mendaftar ke partai Itu ketika dia ada indikasi Dimintai uang oleh internal partai Mestinya harus berani juga membuka Bahwa dia dimintai uang oleh Okunum partai politik Untuk pengajuan bakal calon kepala daerah Berani buka ke siapa ini? Badan pengawas pemilu misalnya? Tentu Berarti kans dia untuk maju juga Minim sekali dong jadinya? Nah ini Itu kan menjadi salah satu perdebatan Tapi yang menjadi harus komitmen adalah Bagaimana praktik mahar politik ini Bisa dihindari dalam artian Jika ada seseorang ingin menjadi kepala daerah Kemudian dimintai uang oleh partai politik Dia harus lapor dong Maksudnya dia mau dirugikan Untuk menjadi calon kepala daerah Dimintai uang Yang jelas-jelas itu sudah dilarang oleh undang-undang Maka dari itu Kalau dilihat di sanksi di undang-undang itu kan Sanksinya bagi si yang memberikan uang Atau bakal calon kepala daerah Dibatalkan menjadi calon Meskipun nanti sudah terpilih Bagi partai Dia dilarang mencalonkan di periode berikutnya Dan didenda 10 kali lipat Dari jumlah uang yang dia terima Nah menurut saya bagaimana Instrumen sanksi ini bisa dilaksanakan Dan kan juga harus ada Didahului dengan putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Nah ini harus dikawal Arahnya kemana sanksi ini Jangan jadi aturan yang tidak berguna saja Absurd begitu Ada aturannya tapi tidak bisa dilaksanakan Jangan seperti itu Ini pidana atau apa jatuhnya ya? Kalau di undang-undang pilkada itu kan Tidak ada klasifikasi yang jelas Apakah ini sanksi pidana atau sanksi administrasi Tapi yang pasti sanksi pembatalan itu adalah bentuk sanksi administratif Bagi seseorang serta pilkada Nah dan denda itu kan bisa dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sanksi pidana Pembelian denda kepada partai politik Tapi yang pasti bagaimana komitmen untuk melaksanakan ketentuan ini Agar baik partai politik Atau orang yang mau menjadi bakal calon kepala daerah Itu bisa menghindari praktik pemberian maharap Oke bagaimana kemudian nanti Nasdem dan PDIP benar-benar meyakinkan kepada masyarakat Sebagai nanti dua partai yang juga ikut bertarung dalam laga pilkada nanti Bahwa tidak akan ada mahar politik Kita akan elaborasi lebih jauh lagi setelah jadah berikut ini pemirsa Tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan segera kembali Terima kasih